Wakil Ketua Bidang OKK Repnas, Zulfiqar Priyat, yang mengukuhkan Ketua DPW Repdas Kalsel, sinta di salah satu hotel-hotel berbintang di Banjarmasin Minggu Sore. Relawan yang latar belakang mereka kebanyakan dari pengusaha muda di Kalimantan Selatan itu juga memastikan untuk pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut dua, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Ketua TKD Kalsel, Sulaiman Umar, dan sejumlah jajaran partai pendukung. Menurut Sulaiman Umar, ini salah satu tambahan dukungan dari pengusaha muda yang nantinya diharapkan bisa mengajak generasi milenial. Apresiasi yang luar biasa atas deklarasi Repnas Jakarta Kalimantan Selatan pada hari ini, satu kehormatan kami dari TKD Provinsi Kalimantan Selatan bisa berhadir pada kegiatan deklarasi Repnas ya, luar biasa. Satu kekuatan tambahan kekuatan tempur kita di TKD Kalimantan Selatan, jadi tentu hadirnya kawan-kawan muda, relawan pengusaha nasional Kalimantan Selatan ini menambah kekuatan kita, menambah akselerasi kita, menambah kecepatan kita untuk memperluas daya jangkau kita terhadap pemilih-pemilih, khususnya merangkul generasi milenial dan gen Z. Mudah-mudahan target kita untuk Prabowo-Gibran menang satu putaran, menang di atas 50 persen. Tugas Repnas sendiri apa bagiannya? Tugas dari Repnas tadi? Tentu kawan-kawan Repnas ini akan memberikan kontribusi sesuai dengan relawan dan pengusaha nasional tentu dalam program dan visi-visi yang disampaikan oleh pasangan Prabowo-Gibran di mana ada 8 misi, kemudian ada 8 program percepatan, kemudian ada 17 program prioritas. Saya kira ini bisa disinergikan dari kawan-kawan apalagi di bidang usaha yang tentunya menarik nantinya dan apalagi kawan-kawan Repnas ini kan keterwakilannya dari milenial dan gen Z yang betul-betul mempresentatifkan Mas Gibran sebagai wakil presiden insya Allah untuk postor nomor urut 2 dan mudah-mudahan melihat presentasi pemilih milenial dan gen Z di Kalimantan Selatan yang angkanya cukup signifikan, lebih dari setengah, 58 persen atau kurang lebih 1.700.000 sekian voters. Ya, saya kira ini kabar yang baik dengan hadirnya kawan-kawan relawan dan pengusaha nasional Kalimantan Selatan untuk menambah kekuatan kita, menambah semangat kita mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan untuk kemenangan postor nomor urut 2 itu bisa kita realisasikan dan menang satu putaran di Kalimantan Selatan. Kalau Repnas itu sendiri, pertama karena kita pengusaha, kita mau sinergikan apa program dari TKD yang akan diusungkan karena ini masih digodok, belum ada benar-benar dipublikasikan jadi kita mau sinergikan dengan adanya acara konsolidasi sesuatu rahmi ini jadi sekiranya teman-teman relawan yang lain juga bisa ikut berkontribusi bukan cuma Repnas, seperti itu. Upaya memenangkan sendiri seperti apa, Mbak? Kita bahu-membahu pastinya dari rewan di Beranku, barisan kemusah pejuang, maupun penerus negeri, dan dari yang lain itu pastinya harus lebih tahu visi dan misi daripada TKD itu sendiri sehingga kita bisa lebih bersinergi. Cara menarik Gen Z atau Millenial untuk memilih Prabowo-Gibran nanti gimana? Maksudkan mereka pun bisa mengambil sesuai keinginan TKD seperti apa? Karena dari Mas Gibran itu sendiri, dia berangkat dari UMKM, pengusaha muda UMKM. Jadi yang tahu persis bagaimana pengusaha itu hanya dari pengusaha, bukan dari kalangan lain. Jadi pengusaha yang tahu bagaimana pengusaha itu hanya pengusaha. Jadi Mas Gibran yang paling layak, itu salah satu yang paling kita ini. Kita dari pusat, kita berharap betul teman-teman dari Repnas ini bisa berjuang, bisa bergerak, karena kita juga punya visi Repnas untuk mendorong ekonomi dan kita mempercayakan kepada Paslon, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Kita juga punya program unggulan mencetak 2 juta pengusaha baru di Indonesia dan mengawal untuk terciptanya 10 juta lapangan kerja. Dan tentunya ini menjadi fokus kerjanya Repnas, relawan pengusaha nasional. Kita bersama-sama cinta dengan bangsa ini. Kita berharap Indonesia menjadi lebih baik. Kita bisa memberikan sumbangsa juga bagi bangsa ini. Dan tentunya itu semua, kita semakin yakin ketika nanti pasangan yang kita dukung ini menang untuk memimpin Indonesia ke depan. Rencaranya Prabowo Subianto akan melaksanakan kampanye ke Kalimantan Selatan pada akhir Januari 2024 mendatang. Untuk di Kalsel TKD Kalsel pasangan Prabowo Gibran, Raka Bumi, menargetkan 51 persen suara.